Hari ini pertandingannya melawan Ayu Aulia Alhamdulillah menang lagi Jadi aku sekarang punya 3 sabuk emas Jadi tadinya itu aku tuh ikutan Boxing tuh kan kayak iseng Terus kalah, kalah itu jadi Dijadikan aku motivasi, jadi aku Latihan boxing tuh hampir setahun setengah Nah kan aku habis kalah lawan Nikita Mizani dulu, terus aku latihan terus Pas aku dapet tawaran lagi Kedua, ketiga, semuanya Menang sampai sekarang, jadi 3 emas 3 sabuk emas aku dapet, apalagi hari ini Ini kan hari ulang tahun, jadi dapet semuanya Kayak kado spesial Gitu buat aku Kesulitan Tadi sih, round keempat itu Napas aku habis Karena kan di awal juga, karena kan ini beda Biasanya kita tuh Di indoor Di hollywingnya, karena kapasitasnya Gak sebesar ini, itu besar banget, jadi Pas aku mau tanding, itu deg-degannya Parah kok, kenapa deg-degan ya Biasanya enggak, gitu Karena kan kapasitasnya Orangnya kan banyak banget, gitu Gak kayak biasanya Gitu jadi deg-degan banget Jadi pas round keempat itu Napas udah mau habis, gitu Cuman tadi pas round kedua Pas liat di berdarah atau round ketiga Aku langsung mual Pengen muntah, aku gak biasa liat darah Jadi kalo liat darah tuh aku langsung kayak enek Jadi tadi tuh pas mukul tuh Sambil pengen muntah akunya, gitu Nah ini lawan Ayu Awliya Emang sebelumnya udah tahu karakter dia gimana? Apakah emang udah ngurusin tangguh Aku sih kayak gini Aku kalo ditawarin lawan Aku tuh kayak oke-oke aja Yang penting kan aku latihan seperti itu Tapi aku gak tahu nih latihan dia Sebenernya kata orang tuh, dia tuh latihannya keras gitu Dan dia juga bilang, aku latihan tiap hari Dan aku tuh kayak tepuk Aku latihan seminggu dua kali Karena kan bulan puasa kan, kemarin pas latihan tuh Dan susah banget buat latihan gitu Kayak misalkan aku abis maghrib, buka puasa Terus aku latihan pernah kayak gak enak lambung Karena kan memang harusnya kan istirahat dulu Itu aku paksain latihan Jadi aku cuma seminggu dua kali Aku tuh kayak, wah bahaya nih Lawannya tiap hari latihan Sementara aku seminggu dua kali Tadi tuh aku sentuh kepikiran itu Tapi kita bisa liat di round pertama Pas kita tonjok di agam mundur Oh berarti latihannya lebih banyak kita Tapi banyak perlawanan gak sih dari Ayu Perlawanannya gitu, ada gak sih? Tadi kan kena juga ke muka aku Kemuka kayaknya sama aku Ini ke payudara Dia mau ngincir payudara aku sama perut aku Cuma gak kena Ke payudara kena sih Cuma gak begitu keras Tapi berhasil nganuh hidungnya juga nih teh Sampai keluar darah hidung operasiannya gitu Makanya aku, aduh udah berdarah kan hidungnya Aduh kasihan dia harus operasi lagi kan Aku mikirnya kayak gitu Cuma kan kalo di atas ring tuh Memang tidak ada settingan sama sekali Jadi apa yang terjadi di atas ring Ya itu hasil latihan kita Kayak gitu Cuma tadi bilang katanya kalo teteh tuh Sampai gak treatment selama sebulan Biar ini Setahun Jadi aku tuh Di Bandung aku lawan berliana lovel Itu hidung aku berdarah Hidung sama bibir Jadi Tonjokan dia tuh keras banget Aku liat pelatihnya wah Pelatihnya kayak orang luar gitu kan Dia keras Tonjokan si berliana lovel Terus aku pernah ngalahin Pamela Sapitri juga Di Hollywood juga Jadi aku dapet Sabuk kemas tuh mungkin Dari Pamela Sapitri Berliana lovel Sama Ayu Aulia Ya Mereka waktu itu kan kalah nih Pertama kali sama Nikita Ada rencana kayak Mau nantang lagi Aku pernah nantangin Beberapa kali Nikita Gak di respon Malah sibuk pacaran Mungkin sekarang bisa kali teteh Kan udah gak pacaran Kayaknya dia udah gak pacaran Mau barbar lagi nih Aku kan agak kaget ya Ih Kak Niki kok sekarang jadi baik ya Gitu Karena kan Mungkin itu Jadi kalem Beda gitu kan Kalo kita itu kan Maksudnya tuh Setau aku Kak Niki tuh Orangnya tuh Lepas Barbar Dan biasanya tuh kan Kelakuan Kak Niki dengan kayak gitu Jadi viral Rame gitu Aku kan lucu Kak Niki kenapa jadi baik-baik begitu Ya kan Cuman aku kayak Oh yaudah mungkin dia Sudah berubah gitu Aku pernah call Dia beberapa kali Buat tanding Yang di Bandung gak di respon Yang di ini gak di respon Malah dia Nantangin wulan gurit No ah udahlah Kalo gitu aku gak di respon kan Cuman kayaknya dia agak barbar tuh Tadi udah mulai Kayak Ayo Kamu tantangin aku lah katanya Gitu tadi Nah tuh udah ditantang balik Gimana tuh Teng Ya kalo mau main lagi ayo Cuman kan sayang banget ya Dia kan udah Apa namanya Kerawatannya udah ke luar negeri kan Gitu Nah tadi dikasih kado juga mas Teng? Iya dikasih kado Alhamdulillah Gimana perasaan? Apa tadi mungkin kado nya? Belom dibuka Nanti aku unboxing di rumah Tadi kan dikasih bunga Dikasih kado juga Dari kan Niki Ya surprise juga Kan Niki Tungben ngasih kado Ya kan? Sebelumnya tuh belum tau juga ya Kalo Kan Niki juga kesini gitu ya? Iya gak tau Aku lagi ngubungin dia Jadi dia tuh kan Bulan kemarin ulang tahun Aduh aku punya utang nih Yang Manikita Milzani Utang tas Jadi kan gitu Aku sempet Kan Niki ulang tahun Kan Niki nomor sendal berapa Aku malah dimarahin Oh kamu mau ngasih sendal Cowok kamu kan pengusaha Ngapain kamu ngasih cinta ke aku? Tas lah gitu Aku dari tadi tuh lagi ngomong Aku punya utang tas ke Nikita Milzani Tiba-tiba datang di atuhan Ditagih lah Tia sempet bilang Tia kalo menang Bakal didonasikan Hasil menangnya Itu gimana Tia? Oh iya 100 juta Jadi ini dari Ada salah satu sponsor Memang aku Kalo menang lagi Aku donasiin aja Ke yayasan yang Membutuhkan Kayak gitu Jadi nanti Aku mungkin bakal keliling Satu atau dua yayasan Nanti aku kasihin Kenapa Tia yang pakenya Donasiin aja? Untuk bersyukur lah Bersyukur Karena kan Apalagi ini kan hari ulang tahun aku Terus aku menang lagi Jadi aku yaudah Donasiin aja Ke kasih udah ngucapin Tia ulang tahun? Udah ini lagi video call Kado nya apa tuh? Hah? Kado apa tuh? Ya belom loh Dia kan lagi kerja Nanti ada dia ngirim kado Belom di unboxing di rumah Gada datang kesini tuh Mereka mau main lebaran bareng Di kampung Gila harus jadi Seru